Para pemain tim Nas semakin kompak dan solid, siapa dapi Bahrain dengan kondisi baik. Manajer tim Nas Indonesia Sumarji mengatakan sesi latihan kedua tim Garuda di Bahrain untuk melakoni laga ketiga putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C berjalan riang gembira. Setelah para pemain sangat menikmati sesi latihan tanpa terlihat memanggul beban. 26 pemain dari 27 pemain yang dipanggil Sinteyong mengikuti latihan kedua di Bahrain setelah kedatangan 7 pemain yang merumput di luar negeri. Ketujuh pemain itu adalah Mesil Gers, Eliano Reinders, Asnawi Mangku Alam, Calvin Verdong. Pertama Arhan, Rafael Srik, dan Nathan Joao. Alhamdulillah kalau kondisi keseluruhan tim semuanya sangat baik. Ini juga adalah latihan kedua tetapi ini hampir lengkap karena sudah 26 pemain yang bergabung sedangkan kemarin baru 15 pemain yang hadir. Kita melihat pemain berlatih dengan riang dan gembira, tutur Sumarji dalam keterangan resmi di Jakarta pada Selasa. Dia mengungkapkan pada sesi latihan hari kedua itu tak ada pemain yang cedera. Sumarji berharap Garuda memberikan penampilan terbaik dan mendapatkan 3 poin dari lagam melawan tim Dilmunz Warriors di Stadion Nasional Bahrain pada Kami 10 Oktober pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan puji syukur tidak ada yang cedera, semuanya dalam kondisi baik, kata Sumarji. Dukungan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir kepada kami semua sangat luar biasa. Harapannya tanggal 10 melawan Bahrain, tim bisa tampil all out dan membawa pulang poin, tutupnya. Timnas Indonesia juga telah menggelar sesi latihan kedua menjelang laga tandang melawan Bahrain pada Senin 7 Oktober 2024. Selain keeper Martin Paez, banyak 26 pemain pilihan pelatih Sinteyong sudah bergabung dan berlatih dengan kondisi baik. Sementara itu, Martin Paez dikabarkan sedang berada dalam perjalanan ke Bahrain. Dari bulan suari Instagram, Ed Martin Paez pada selasa 8 Oktober 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ia sedang berada di pesawat dengan menambahkan stiker bendera merah putih dan Garuda. Kegembiraan juga dirasakan kedua pemain yang baru bergabung dengan timnas yaitu Eliano Reinders dan Meshilgers. Di luar lepangan, keduanya terlihat kompak bahkan satu kamar ketika beristirahat. Selain itu, dalam sebuah unggahan Instagram story Eliano, Meshilgers tampak tak berdaya ketika direkam oleh Eliano. Sambil menutup mulutnya, Hilgers tampak sudah menyadari dirinya memiliki julukan El Nyengir. Bahkan dari itu, Hilgers tak mau kelihatan nyengir. Dia menutup mulutnya ketika Eliano sedang merekamnya. Tak kira lucu, Eliano Reinders juga kaget. Di dalam kamarnya, ada foto dirinya menggunakan peci hitam waktu pengambilan sumpah dirinya tertempel di pelafon tempat tidurnya. Kini para pemain timnas tampak begitu solid dan kompak. Di luar lepangan sudah seperti keluarga sendiri. Contohnya, seperti Rizky Rido dan Ivar Jenner kelihatan begitu akrab dan mesra ketika mereka bersama bertemu. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.